Intro Oke, mungkin video ini terkesan simple, tapi gue yakin bakal berguna banget. Khususnya buat temen atau saudara gue yang sering tanya ini kalau mereka ke Singapura. Jadi gue udah rangkumin 4 cara bertransportasi di Singapura, mulai dari Grab, Taksi, MRT, dan Bus. Oh iya, sebelum bahas transportasinya, gue saranin kalian mampir ke Jewel Changin dulu. Salah satu tempat ikoniknya di Singapura. Tuh, ada di belakang gue. Buat posisinya dia ada di Terminal 1 ya. Jadi dimanapun terminal kalian mendarat, kalian tinggal cari aja papan ke Terminal 1 atau Jewel. Tapi bang, ribet lah kalau masih geret-geret koper gitu. Tenang, disini ada tempat penitipan koper kok. Cari aja yang tulisan Baggage Storage. Wait, wait, wait. Nah, tuh, 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 tuh. Tapi gak ada yang gratis ya, Ferguson. So, mesti bayar tuh dari 5 sampai 18 dolar per 24 jam ya, per item. Atau gue punya tips buat kalian. Kalian bisa titipin kopernya ke situ, guys. Jadi waktu itu gue sempat makan dulu sih di sana. Habis itu kabur jalan-jalan ke Jewel baru balik lagi ambil kopernya di sana. Sisanya kalian bisa bereksplori ya di sini, guys. Contohnya di sana misalnya ada Airstore. Ada Muji Cafe juga di sana. Ada Pokemon Center. Ada hotel juga, guys. Sampai di atasnya yang penuh taman-taman kayak outdoor gitu, guys. Keren deh. Dan yang paling penting... Yang paling penting duduk nyantai menikmati air terjunnya. Oke, next ke menu utama. Cara bertransportasi di Singapura. Oke, tadinya kita mau kasih tau kalian bertransportasi Ria dari Terminal 1 ya. Tapi karena rame banget, coba kita pindah ke Terminal 2. Sama aja kok. Naik apa? Skytrain dong. Nyampe juga nih Terminal 2. Jadi kayak yang gue bilang, transportasi di Singapura itu ada 4 ya. Bisa naik taksi, ride hailing, MRT, sama bus. Ride hailing itu kayak ojolnya lah. Kalau disebut di Indonesia, ada Grab, Gojek, dan kawan-kawannya. Cara pertama, taksi. Kalau menurut website sih, tarif dasarnya sekitar 3-4 dolar ya. Dan per 20 cent itu setiap 400 meter. Dan kalau kalian ambil dari airport, kena tarif tambahannya. Airport charge gitu sekitar 6-8 dolar. Dari sini kita ikutin petunjuknya aja ya. Taksi di sebelah sana. Yaudah, tinggal antri di sini, guys. Dan buat yang bawa orang tua, kursi roda, ibu hamil, dan lainnya. Bisa manfaatkan jalur khusus ini ya. Ya kayak biasa sih, tinggal antri aja. Sampai antrian situ ntar kasih tau kita mau kemana. Beres. Oh iya, buat hal-hal yang mesti kalian tau tentang naik taksi ini. Gue bakal kasih tau setelah gue jelasin ride hailing ini nih. Yuk, yuk. Jadi kebetulan di Terminal 2 ini langsung satu lantai ya. Sama arrival-nya. Teman, kadang-kadang ada yang mesti turun ke bawah ya. Jadi kalian ikutin aja panahnya di sini nih. Buat pesen, pastinya masih punya app-nya lah ya. Yuk, coba tunjukin buat kalian nih. Sebenernya sama aja sih kayak pesen Grab atau Gojek di Indonesia. Dan pakai aplikasi yang sama. Nanti bakal otomatis app-nya berubah ke versi Singapur. Terus buat yang nggak tau, app Gojek di Singapur ini nggak selengkap Grab ya. Di Gojek murni cuma ada Grab Card doang. Sisanya nggak ada. Dan teman-teman mesti inget, di sini tuh nggak ada Gojek atau Grab motor, mobil semua. Kecuali buat antar barang atau makanan. Terus buat pick up-nya, kalian tinggal ketik lagi di Terminal mana. Dan buat door berapa, lihat pintu keluarnya aja. Beres. Eh, tapi kita nggak naik Grab ya. Karena gue mau tunjukin kalian naik M.A.T. Plus Plus nih. Tapi sebelumnya gue sempat naik taksi ke sini sih. Dan gue ada sempat kasih tau beberapa hal penting yang kalian mesti tau. Oke guys, jadi kita mau tunjukin kalian order taksi tapi pakai aplikasi Grab nih. Mana? Ya, jadi kayak biasa ya. Pilih transport. Nah, di sini kita misalnya mau ke Changi Airport. Terminal 1 Departure tuh. Ya. Nah, terus di sini nih kalian pilihnya. Ini kan ada banyak pilihan. Ada just Grab itu bisa taksi atau Grab biasa. Atau langsung bener-bener mau pilih yang taksi. Yaitu ada di bawah tuh, standar taksi guys. Kalau standar taksi tuh harganya bervariasi gitu ya. Dan langsung buka aja. Nanti kita tungguin deh. Ini dia. Halo. Oke guys, jadi ada 3 hal yang bener-bener kalian mesti perhatiin saat kalian naik taksi atau naik ride-failing gitu ya. Kayak Grab gitu. Nah, yang pertama itu adalah kalian masih pastiin kalau kalian bawa anak kecil yang tingginya di bawah 1,3 meter ya. Nah, itu kalian mesti naik taksi ya. Kalian nggak bisa naik Grab mobil guys. Karena emang udah peraturannya kayak begitu. Jadi, alasannya sih gara-gara nggak ada asuransi ya. Iya. Tapi kalau bawa car seat sendiri bisa. Kalau bawa car seat sendiri bisa naik Grab yang mobil biasa itu. Jadi, selebihnya biar aman naik taksi sih. Dan pastiin aja kalau kalian naik taksi atau naik Grab gitu. Maksimal 4 orang ya. Nggak boleh lebih. Biasanya mereka nggak bakal terima gitu loh. Jadi, kalian bener-bener mesti perhatiin sih. Sesuai dengan jenis kendaraannya sih ya. Oh, iya. Kalau emang mau lebih dari 4 ya. Beli yang Grab Family atau gitu. Iya. Pokoknya kalian harus consider juga bawaan kalian. Bagasi ya. Paling buat bayar, kita biasa sih langsung pakai kartu kredit ya. Dari aplikasi Grab-nya kan udah dimasukin kartu kredit. Jadi, tinggal bayar aja. Kalau cash bisa. Dan kalau mau langsung tap di taksi gitu juga bisa sih. Ada alatnya. Cuma terakhir gue itu kena charge deh. Kalau nggak salah ya. Lumayan ya. 8 dolar gitu. Lupa. Iya. Kalau untuk taksi ya berarti. Iya. Kalau taksi tap pakai kartu kredit itu ada kena charge lagi sih. Oke, selanjutnya naik bus dan MRT. Nah, sama kayak di MRT atau KRL di Indo. Buat masuknya butuh tap kartu ya. Gue saranin kalian beli kartu yang namanya Easy Link. Kalau di bandara mungkin kalian bisa cari 7-Eleven beli di sana. Atau di stasiun MRT canggih juga dijual kok. Nanti gue tunjukin cara beli dan top up-nya ya. Atau buat kalian yang pakai kartu debit atau kredit di Indonesia. Sebenernya bisa pakai itu sih. Asalkan udah ada logo yang namanya PayWave. Atau kontakless gitu. Kalian pastiin aja tanya ke banknya bisa apa. Nggak, rata-rata sih bisa sih. Saudara gue terakhir pakai itu bisa juga. Oke, sebelum gue kasih lihat tempat tunggu bus-nya. Pasti banyak yang kembang. Bang, kalau mau tahu rute naik bus atau MRT di Singapura gimana sih? Serius, gampang. Tinggal pakai app yang gue yakin 98,41% ada di HP teman-teman. Yaitu Google Map. Tinggal ketik tujuan, terus nanti dikasih pilihan rute mana aja. Habis itu tinggal pilih salah satu deh. Informasinya cukup lengkap dan detail kok. Garis panjang ini artinya naik MRT ya. Dan perlu diingat, warnanya bisa beda-beda. Misalnya ada jalur ijo, biru, dan merah. Lengkapnya bisa cek di peta ini. Misalnya gue pilih satu nih. Yang pertama disuruh jalan dulu. Terus naik MRT dari stasiun Changi Airport ke Tanah Merah. Habis itu kita bakal ganti MRT lagi ya. Dari Tanah Merah ke Lavender. Di sini dikasih tau juga perjalanannya ada berapa stop. Dan pas keluar ambil exit mana. Terakhir lanjut naik bus 145 deh. Oke sekarang kita coba liat busnya dulu ya guys. Bus to city nih. Jadi ini ya suasana bus stop di airport. Nanti gue contohin ya di akhir video. Sekarang mau naik MRT dulu soalnya. Sekarang kita naik MRT ya. Bukan naik bus. Let's go. Jadi sekarang kita mau ke Bugis dulu cari makan. Dan ke MRT-nya tinggal ikutin papan aja. Cuma karena rame. Nanti aja lah ya. Gue tunjukin beli dan top up-nya. Pas tap. Pastiin kalian tap-nya di sini ya. Jangan di layar atasnya. Ingat nih ingat. Satu lagi yang temen-temen mesti tau. Tempat duduk di ujung-ujung sini tuh buat orang yang membutuhkan ya. Misalnya ibu hamil, orang tua, dan sebagainya. Tapi kalau sepi mungkin gak apa-apa kali ya. Terus bisa liat stesen-stesen mana aja yang dilewatin ada di sini. Plus dikasih tau juga pintu mana yang kebuka di stop selanjutnya. Terakhir ini penting. Buat yang gak tau segitiga ngegantung itu apaan. Namanya pegangan ya. Supaya gak jatuh. Maaf-maaf serius. Kali ini penting nih. Jadi saat kalian sampai stasiun tanah merah. Pintu MRT-nya bakal kebuka dua-duanya ya. Salah satunya ada yang ke kota. Dan satu lagi ke pelosok. Kayak si Mei, Tempeni, sama Pasiris. Intip aja ada yang Tu Siti atau Tu Pasiris. Ingat guys. Jangan kegocek ya di sini. 1 minit, 1 minit, 1 minit. If I give you, how much will they are in? Pertanyaan guys. Buat temen-temen yang bawa stroller atau kursi roda. Gak usah khawatir ya. Di setiap stasiun MRT itu. Pasti paling gak dia ada satu lift. Sama buat gate. Yang buat ngetap itu ada yang lebih gedean dikit. Jadi gak usah khawatir nih. Kita contohin bentar ya. Buat beli kartu MRT-nya nih ke kalian. Lupa gue. Yang tadi rame sih. Untuk badan, izinnya. Oke. Wow, dapet kartu Harry Potter. Sekarang gue kasih lihat gimana cara top up-nya ya. Gampang banget kok. Pertama, gampang sih. Cuman taruh kartunya di sini. Terus nanti ketahuan saldonya berapa. Itu tadi ya gue beli 10 dolar. Dapet duitnya depositnya 5 dolar di sini. Nah, kalau mau isi. Add value. Saya bisa pakai credit card ya. Kalau kita mau cash di sini. Add value. Gak bisa cash ya di sini. Coba ya. Ini gak bisa. Cupu gue guys. Ternyata masih ada yang tulisannya cash accepted. Kalau yang tepat gue tadi gak ada. Malum gue udah gak pernah pakai cash. Botok-bob-tok. Nah, ini ada cash accepted nih. Taruh kartunya di sini. Terus di sini ada cash. Taruh di sini ya. Nah, tahan. Confirm. Kalau gak, udah jadi 15 dolar. Oke. Thank you. Confirm ibu-ibu. Tadi pasti mengira gue adalah turis. Cupu banget. Gak tau. Ya, sudahlah. Habis itu kita makan dulu di salah satu resto Thailand favorit nih. Namanya Aloy Thai. Enak pedang. Wah, enak ya? Enak banget. Enak banget. Kenyang guys. Sekarang saatnya kita pulang lagi naik bus. Kita sekarang dari Bugis. Buat tau rutenya, sama kayak tadi ya. Pakai Google Maps dan dikasih beberapa pilihan. Kita tinggal jalan 5 menit ke bus stoknya. Dan naik nomor 130 atau 145. Di sana bus stoknya. Pulang, 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 pulang. Nih kalau kalian lihat di sini. Ini namanya cookie station exit A. Terus ini nomor-nomor busnya yang ada di sini. Betulnya kita masuk busnya dari depannya. Yang tengah atau belakang ini buat turun. Sebenernya bisa sih masuk dari pintu belakang. Tapi biasanya buat orang yang bawa stroller atau kursi roda gitu. Nih gue contohin ya. Kebetulan pake stroller juga kan. Terus tapnya juga di bagian bawah. Bukan layarnya ya. Inget. Kayak Marty tadi. Habis itu tinggal pantau. Ada dari map. Sekarang posisinya ada di mana. Kalau mau keluar. Mesti pencet tombol merah-merah ini. Nanti di layar depan ada tanda stopping. Wah udah mau nyampe nih guys. Habis itu tap lagi dan beres. Kalau mau keluar dari pintu depan bisa gak sih bang? Sebenernya sih bisa juga. Tapi kan orang-orang pada masuk lewat pintu depan juga ya. Nanti tabrakan. Terus jatuh cip. Oh iya satu lagi informasi nih ya. Kalau kalian naik bus dan kondisi bus stopnya. Bus stop ya. Gak terlalu rame. Saat bus inceran kalian dateng. Pastiin kalian ngelambein tangan ya. Karena kadang kalau kalian diem. Busnya bakal lewatin gitu aja. Dan itu tadi tutorialnya guys. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau iya. Ada 3 hal yang bisa teman-teman lakuin. Pertama. Bantu like video ini ya. Yang kedua. Share ke teman-teman atau saudara yang mau ke Singapur. Dan terakhir. Buat kalian yang belum nonton tutorial ke Singapur dari Indonesia naik pesawat. Bisa tonton video ini. Thank you. Thank you.